Dan pangeran akan menjadi raja diraja dari seluruh kehidupan di perut bumi ini Hei! Jangan mimpi yang bukan-bukan, Ratu Pandu Terimalah, Sang Perang Awas! Hei! Hei! Siapapun kalian yang mengurungku di sini Lepaskan aku! Ayo! Atau kalian akan menyesal! Ayo lepaskan aku! Baik, baik Kalau begitu tidak ada salahnya Kita ke Goa Juranggerawa Untuk menjemput puteraku Ah, biar Saya saja yang kesana, Rai Prabu Karena saya tahu persis peta kekuatan mereka Silakan Seperti yang telah diceritakan di episode sebelumnya Bahwa Patih-Patih Matrim dan Tumunggung Prabaswara Memutuskan untuk pergi ke Goa Juranggerawa Untuk menyelamatkan Raden Angling Kusuma Yang telah diculik oleh Ratu Pandulu dari Boja Negara Sementara itu, Angling Kusuma pada saat itu Tampak berada di penjara bawah tanah Ratu Pandulu di Goa Juranggerawa Ia pun kemudian dikeluarkan oleh pengawal Ratu Pandulu Dan akan dibawa ke hadapan ratunya Namun, tiba-tiba Angling Kusuma pun tampak melawan Dan menghabisi prajurit-prajurit tersebut Sehingga memancing para prajurit yang lainnya Untuk berdatangan Angling Kusuma pun kemudian segera menghabisi mereka semua Dengan ilmu kanuragannya Yang telah mencapai tingkat tinggi Setelah menghabisi semua prajurit tersebut Angling Kusuma pun kemudian berusaha keluar dari Goa itu Dengan bantuan kekuatan mustika Kalung Hyang Antaboga Yang dimilikinya Ia pun segera menjebol dinding Goa Yang sangat tebal tersebut dengan mudah Namun, baru saja ia keluar dari Goa itu Ia pun telah disambut dengan rantai panah jelamprong Yang kemudian langsung membelenggunya Pangeran Apa ini? Lepaskan aku Yang sudah terlanjur terikat oleh rantai panas saya Tidak akan bisa lepas dari ikatannya pangeran Jelamprong pun kemudian menjelaskan Mengapa ia menculik pangeran Angling Kusuma Ya, hal itu dilakukan karena ratu pan dulu Menginginkan pangeran Angling Kusuma Untuk dinobatkan menjadi raja muda jurang grawa Angling Kusuma pun seperti tak percaya Namun, ratu pan dulu yang tiba-tiba hadir di tempat tersebut pun Kemudian menekankan lagi Bahwa benar adanya Jika ia ingin menjadikan sang pangeran menjadi raja Di jurang grawa Karena kesaktian yang dimilikinya Angling Kusuma pun kemudian menolak keinginan ratu pan dulu tersebut Ia pun mengatakan bahwa Ia adalah putra mahkota Malwapati Sebuah kerajaan besar Mengapa ia menjadi raja di jurang grawa Yang tidak jelas keberadaannya Akan tetapi, lagi-lagi ratu pan dulu pun menjelaskan bahwa Angling Kusuma harus menjadi raja di jurang grawa Karena dengan kelebihannya bisa menembus bumi Maka hal tersebut adalah sebuah pijakan Untuk bisa menguasai semua wilayah Terutama di bagian perut bumi Dan pangeran akan menjadi raja diraja Dari seluruh kehidupan di perut bumi ini Jangan mimpi yang bukan-bukan, ratu pan dulu Paman Pangeran Angling Kusuma Tidak akan menjadi raja muda golongan hitam Dia akan kembali bersamaku ke Malwapati Hei, dengar pati Pangeran Angling Kusuma sudah terlanjur berada di sini Yang sudah berada di sini Tidak akan bisa pulang kembali ke tempat asalnya Termasuk sayang Iya, termasuk pati Kalaupun pulang Hanya akan tinggal nama Ratu pan dulu dengan sombongnya pun Menyindir pati batik matrim yang sakti mandraguna tersebut Seakan ilmu mereka lebih tinggi dari pati Malwapati itu Pati batik matrim pun kemudian menjelaskan bahwa Ia meminta kembali Raden Angling Kusuma dengan baik-baik Pati matrim pun kemudian segera menyuruh Angling Kusuma Untuk menghentakkan kakinya ke bumi Guna memberi tahu kepada ratupan dulu Bahwa ilmunya lebih hebat daripada mereka Batik matrim pun kemudian segera mengeluarkan ajian lebur sakti Dan melepas rantai panah jelamprong Angling Kusuma yang kemudian menghentakkan kakinya ke bumi pun Langsung membuat tanah di depannya bergetar hebat Dan terbelah menjadi dua Mereka bertiga pun segera melompat Untuk segera pergi dari tempat itu Melalui jalur bawah tanah Jelamprong Reksa Jabah Reksa Jeruh Aku tidak ingin melihat kepanjian mereka Ayo rikus saya Ayo cepat Tiba-tiba Angling Kusuma dan Batik Matrim Telah berada di Malwapati Dan dengan ditemani Prabu Angling Dharma Angling Kusuma pun segera menemui Dewi Sekarwangi ibunya Dewi Sekarwangi pun seperti tak percaya Kini putranya telah berada di hadapannya Dalam keadaan sempurna Dan tidak kurang satu apapun Disana juga tampak Dewi Kusuma gendawati Yang kelihatan ikut bahagia Melihat adikan mengharukan tersebut Angling Kusuma Di sisi lain Tampak Prabu Baka dan ketiga putrinya Serta segaun lanang Yang tengah berada di kediaman Kisar Dulo Yudo Ya Kisar Dulo Yudo adalah orang yang sangat berjasa bagi mereka Karena ketika mereka kalah dan terluka parah Ketika bertarung di Malwapati Beliau lah orang yang menolong Dan mengobati mereka Hingga bisa kembali seperti sedia kalah Kisar Dulo Yudo pun kemudian mengatakan bahwa Ia sangat setuju dengan pendapat segawan lanang Bahwa mereka semua tidak akan bisa mengalahkan Prabu Angling Dharma Apabila mereka berhadapan langsung Untuk bertarung dengannya Bahkan dahulu Prabu Baka pun telah merasakan Bagaimana hebatnya Raja Malwapati tersebut Saya sudah berkali-kali mencoba Bahkan Prabu Baka sendiri juga sudah merasakan Bagaimana berhadapan dengan Prabu Angling Dharma Dan akhirnya Sang Prabu kalah Ketika putri Prabu Baka pun mengatakan bahwa Mereka pernah mengalahkan Prabu Angling Dharma dengan sihir Dan mereka akan melakukannya lagi Jika memang hal tersebut bisa menghancurkan Angling Dharma Segawan lanang pun kemudian menjelaskan bahwa Kini Prabu Angling Dharma telah kebal dari sihir Sehingga sihir mereka tidak akan berlaku lagi untuk Sang Prabu Ya memang benar apa yang dikatakan oleh Segaun lanang Karena di dalam tubuh Prabu Angling Dharma Kini telah mendekam sebuah batu mustika pemberian dewa Yang akan bisa menangkal sihir jenis apapun Termasuk teluh atau sihir bahadur si penyihir kocak dari Hindustan Kami kan bisa menyihirnya kembali Bopo Berjumpa Prabu Angling Dharma sudah kebal sihir Kalian tidak akan berhasil Segaun lanang pun kemudian memberikan solusi Untuk memecah kebentuan pikiran mereka Untuk bisa mengalahkan Angling Dharma Yaitu dengan cara menyamar Atau merubah penampilan mereka Sehingga mereka akan leluasa masuk Malwapati Dan bisa melancarkan aksinya di sana Ya dengan ajian Malih Rupo Yang dimiliki oleh kisar Dulo Yudo Maka mereka akan lebih mudah menyusup masuk ke Malwapati Segaun lanang pun kemudian membayangkan Tentang rencananya tersebut Yang menurutnya akan berjalan dengan lancar Prabu Angling Dharma Akan bisa mereka bunuh Dengan cara yang sangat mudah Paman Rikmaseta Ijinkan duta dari seberang itu untuk menghadap saya Baik Kusti Prabu Pukul gentah Dan persilahkan duta dari seberang untuk masuk Ijinkan kami utusan dari negeri Arga Seberang Menyampaikan surat kepercayaan dari Raja kami Silahkan Terimalah sang Prabu Awas Gusti Gusti Prabu Gusti Gusti Tidak Namun semua itu hanyalah hayalan Segaun lanang Yang sangat yakin bahwa mereka akan semudah itu membunuh Prabu Angling Dharma Kisar Dulo Yudo yang mendengar rencana Segaun lanang tersebut pun Merasa tidak setuju dengan cara licik itu Karena cara itu adalah cara yang tidak kesatria Dan sama sekali tidak jantan Namun akhirnya Kisar Dulo Yudo pun terpaksa setuju dengan usul Segaun lanang yang sebelumnya mengatakan bahwa Hanya dengan cara itulah mereka bisa mengalahkan Prabu Angling Dharma Kemudian Kisar Dulo Yudo pun mengajarkan tentang ilmu Malih Rupo Membo Jamu kepada Segaun lanang dan ketiga putrinya Segaun lanang benar Kita tidak harus mengulang kegagalan itu Apalagi kalau kegagalan itu sudah berkali-kali Jadi Kisar Dulo setuju dengan pola Malih Rupo yang diusulkan oleh Segaun lanang begitu Iya Walaupun terpaksa Kita kembali lagi ke Malwapati Dimana pada malam itu Angling Dharma pun memberitahukan kepada Dewi Sekarwangi Bahwa ia akan segera menitipkan putranya Angling Kusuma Kepada Pukan Sugalu Karena disana ia akan belajar dan menimba ilmu Kanur Ragan dan ilmu Ketata Negaraan Serta sekalian menyembunyikan putranya tersebut Supaya tidak diperbutkan lagi oleh golongan hitam Di tengah pembicaraan mereka berdua itu Tiba-tiba datanglah Ratu Puspasari Penguasa Megapura Yang memberitahukan bahwa Dewi Sekarwangi harus kembali ke Megapura Karena ia akan dijadikan ratunya para ratu oleh Dewa Ratu Puspasari pun kemudian membawa Dewi Sekarwangi Untuk langsung terbang menuju Megapura Hal tersebut jelas membuat Angling Dharma sedih Dan tidak menyangka bahwa Pertemuannya dengan permaisurinya tersebut Hanya berlangsung sebentar saja Kemudian Resi Masyura pun menemui Prabu Angling Dharma Dan menyampaikan bahwa Siapapun yang pernah tinggal di Megapura Maka ia akan kembali lagi ke Megapura Dan ia akan disiapkan untuk menjadi Bidadari Anak Prabu Perlu anak Prabu ketahui Ia akan disiapkan untuk menjadi Bidadari Dan khusus untuk Nanda Dewi Sekarwangi Dewa sudah menentukan Bahwa Sang Dewi akan menjadi ratunya para ratu Jadi relakanlah Nidewi menjalani takdirnya Ia akan menetap di Megapura Hingga sampai saatnya Masuk kekayangan sebagai Bidadari Secara wadak Anak Prabu harus berpisah dengan Nidewi Sekarwangi Tapi secara batin kalian tetap bisa bertemu Jadi? Anak Prabu akan sendirian setelah ini Terimalah takdir mau anak Prabu Selamat tinggal Di sisi lain Tampak Sudawirat Lokahita dan Uyut Sawiga Yang tampak sedang merindukan Jagat Satria Yang saat ini masih dalam perlindungan Resi Mahasyura Kemudian mereka pun berusaha Untuk bisa menemui Resi Mahasyura Dengan cara memusatkan tenaga batin mereka Sehingga mereka bisa memanggil Sang Maharshi Benar saja Tiba-tiba Resi Mahasyura pun datang kepada mereka Dan mengatakan bahwa Jagat Satria kini sudah remaja Sudawirat dan yang lainnya pun menjadi gaget setengah mati Bagaimana bisa Tiba-tiba bayinya tersebut telah dewasa Sedangkan beberapa waktu yang lalu Bayinya baru saja dititipkan kepada Sang Maharshi Dalam keadaan masih kecil Namun mereka semua mengerti Setelah mendengar penjelasan dari Sang Maharshi Atas gendak para dewa Kawah Chandra di muka telah membuat Jagat Satria seperti gatut kaca Maksud Sang Maharshi? Ah, Wirat Uyut mengerti Para dewa telah menggodok Jagat Satria Kedalam kawah Chandra di muka Bukan begitu maksud Sang Maharshi Ya, tepat sekali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!